Intro Ada orang yang bertanya tentang apakah itu komunikasi Menurut pendapat saya komunikasi itu adalah berbagi gagasan dengan orang lain Untuk mencapai tujuan Jadi komunikasi sungguhnya adalah sarana yang paling efektif untuk mencapai kebahagiaan Termasuk untuk mendapatkan kenekmatan yang paling hakiki di dalam kehidupan ini Karena bagaimanapun juga komunikasi merupakan urat nadi dan jantungnya kehidupan Oleh sebab itu komunikasi adalah degupan jantung peradaban Oleh karena itu komunikasi penting dipelajari Karena hal ini akan menentukan sekali kesuksesan di dalam hidup Anda Salah satu tugas pokok komunikasi adalah Membagikan gagasan Anda dengan orang lain Dan menerima gagasan orang lain Serta Anda mempunyai hak untuk menolak atau menerima Yang jelas bahwa orang berkomunikasi itu mencapai satu tujuan Sebuah impian yang ingin jadi nyata Jadi komunikasi mengubah mimpi menjadi kenyataan Oleh karena itu komunikasi juga disebut menjadi salah satu kunci sukses Di dalam meraih kehidupan Dalam bahasa akademis Komunikasi adalah sarana untuk memperoleh power Baik power yang diwujudkan dalam bentuk kekuasaan Juga power dapat diterjemahkan menjadi kebutuhan individual Oleh karena itu Belajar komunikasi Orang harus tahu unsur-unsur di dalam komunikasi Yang membuat cita-cita Anda berhasil lebih baik Karena di dalam komunikasi membutuhkan strategi Yang baik Dan kesuksesan di dalam berbagi gagasan ini Maka kita harus mempunyai kemampuan untuk menyamakan persepsi kita Dengan lawan bicara kita Dengan partner bisnis kita Oleh karena itu Yang paling menonjol di dalam berkomunikasi Adalah tata cara yang didasarkan pada nilai-nilai Dan norma Sebagai latar belakang Yang memudahkan kita Untuk mencapai tujuan Dengan persepsi yang sama Dengan latar belakang budaya yang sama Kita akan memperoleh suatu Hasil komunikasi yang lebih baik Apabila di dalam komunikasi menghadapi hambatan budaya Baik itu hambatan kepercayaan Hambatan agama Hambatan sosial ekonomi Hambatan bahasa Yang juga dipengaruhi oleh etnosentrisme dan seterotipe Maka kita mempunyai satu pegangan Yakni satu Kita harus mempunyai pribadi yang familiar Yang menganggap semua orang itu saudara Kemudian juga kita harus berbicara hal yang kurang lebih sama Kalau toh ada perbedaan maka perlu kita juga mendekatkan hal-hal yang sekira-kira dapat mencapai kesepakatan yang baik Di dalam komunikasi penting sekali diperhatikan bentuk-bentuk high context dan low context Karena di dalam berkomunikasi itu ada seni untuk berbicara Ada seni untuk berlaku Maka komunikasi harus memahami apa itu bahasa verbal Bahasa non-verbal atau bahasa tubuh Dan juga ambience atau meta-verbal Dimana pesan yang berhamburan itu Bukanlah sesuatu yang bersifat non-verbal atau verbal Tetapi bersifat meta-verbal Seperti musik, minyak wangi dan lain-lain Dan ini adalah memberikan satu dorongan kepada Anda Untuk ya menyiapkan diri Anda Di dalam berkomunikasi Karena dengan memahami pesan verbal Baik itu Anda terjemahkan dalam perpakaian Anda terjemahkan dalam ruang dan waktu Anda terjemahkan dalam gerakan tubuh Seluruhnya membutuhkan strategi tersendiri Terhadap partner yang ajak Anda bicara Atau bernegosiasi Semakin kita dapat menyamakan Persepsi non-verbal kita Dengan orang lain Maka kita akan mencapai tingkat empati Yang lebih baik Dan ini akan menentukan Berhasil tidaknya Sedara di dalam mencapai tujuan Anda Saya rasa itu saja Cara singkat Apa yang disebut dengan Komunikasi Terima kasih